Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa peningkatan serangan Ukraina bertujuan untuk mengganggu pemilihan Presiden Rusia 2024. Hal ini dikatakan oleh Putin pada Rabu 13 Maret 2024 dalam sebuah wawancara. Pasalnya, Rusia pada pekan ini mengalami beberapa serangan signifikan di wilayahnya sejak menginvasi Ukraina lebih dari 2 tahun lalu. Seperti serangan pada selasa 12 Maret 2024, beberapa kilang minyak terkena gelombang serangan drone. Serangan tersebut pun memicu kebakaran besar di kilang minyak negara pengekspor minyak terbesar kedua di dunia itu. Selain itu, sekelompok relawan pro-Kiv yang terdiri dari orang-orang Rusia penentang Kremlin menerobos perbatasan Kurs dan Belkorod meski dapat digagalkan. Kendati demikian, keduanya sama-sama menggunakan drone untuk menyerang infrastruktur penting seperti fasilitas militer dan kilang minyak. Saat ditanya soal serangan-serangan ini, Putin hanya berkomentar bahwa Ukraina tidak akan mencapai tujuannya. Adapun Pilpres Rusia, akan digelar pada 15 hingga 17 Maret 2024. Lebih lanjut, Putin yang telah memimpin negara ini sejak pergantian abad, diprediksi akan kembali mengamankan masa jabatan 6 tahun berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!